Intro Impact Kids Intro Halo adik-adik sahabat Impact Kids yang ada di rumah Apa kabar hari ini? Kamerlin berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini Sebelum adik-adik ada yang sekolah mungkin Mari kita bersama-sama berdoa Kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan Yuk kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Bapak karena hari ini Tuhan memberikan kami sukat cinta yang baru Hari baru dalam kehidupan kami Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Dalam tidur kami pada malam tadi Tuhan Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami beraktifitas Sebelum diantara kami ada yang sekolah Atau masih ada yang sekolah dari rumah Bahkan mengerjakan melakukan kegiatan kami yang lain Kami rindu untuk berdoa kepada Tuhan Kami mau minta hikmat kepada Tuhan Berdoa, mengucap syukur, bahkan membaca merenungkan firmanmu Berkati Tuhan supaya firmanmu yang kami dengar hari ini Boleh kami lakukan sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik judul renungan kita hari ini adalah Rumahku Rumahku Kira-kira rumah yang bagaimana ya adik-adik ya Yuk adik-adik kita buka kitab kita Di Yohanes pasal 14 ayat 3 Yohanes pasal 14 ayat 3 Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Siapa nih adik-adik diantara adik-adik Yang kalau di rumah aja tuh senang banget Maksudnya gak harus yang liburan kemana Gak harus yang jalan-jalan Kalaupun liburan tetap di rumah aja udah happy Siapa diantara adik-adik Atau adik-adik ini sama saya kayak kamerlin Kamerlin kalau di rumah aja Atau kalau lagi Sabtu Dan tidak ada kegiatan apa-apa Di rumah aja udah senang banget Bisa banyak hal yang bisa dilakukan Kalau kita di rumah aja Mungkin kita bisa bantu orang tua kita Membersihkan rumah Bantu mama kita memasak yang perempuan nih Atau bantu papa Bisa bermain bersama dengan adik kita Atau kakak kita Atau bisa belajar Bisa melakukan apa yang menjadi hobi kita Walaupun kita di rumah aja Ada diantara adik-adik yang seperti itu Yang happy aja kalau di rumah Gak harus Kalau di rumah tuh bosan banget Pengennya tuh liburan kemana Jalan-jalan kemana Tetapi ada juga anak-anak yang Kalau di rumah aja tuh senang Ya Nah firma Tuhan hari ini Mengajarkan kita Mau memberitahu kita rumah kita Yang sesungguhnya tuh dimana sih Nih ada janji Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Katakan Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Wow rumah yang nyaman itu dimana nih Kata Tuhan Bahwa kalau Tuhan Kalau Yesus Telah pergi ke situ Tuhan Yesus tuh udah pergi ke rumah itu Dan telah menyediakan tempat bagimu Artinya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Wow Tuhan Yesus akan datang kembali Dan kita akan pergi ke rumahnya Tuhan Wah senang banget gak sih adik-adik Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Kira-kira adik-adik Ada gak yang berangan-angan seperti ini Kalau suatu hari nanti aku ketemu sama Tuhan Yesus Ada gak Apa yang ada di hati adik-adik Atau di pikiran adik-adik Yang mau adik-adik sampaikan kepada Tuhan Yesus Ada Kalau Kak Merlin Yang mau aku lakukan Yang mau Kak Merlin lakukan Kalau sampai di rumahnya Tuhan Itu adalah Kak Merlin mau lihat Yang lantainya katanya terbuat dari emas Terus aku mau tanya Sama rusak Rusak Waktu menyeberangi laut Bagaimana rasanya Pokoknya aku pengen tanya-tanya Terus mungkin ada di antara adik-adik Kalau aku ke rumah Tuhan Yesus Dan batangku Tuhan Yesus Aku mau puluh Tuhan Yesus Wah senang banget gak sih adik-adik Kalau kita Punya keyakinan Dan Tuhan sudah berjanji sama kita Bahwa Tuhan akan membawa kita ke rumahnya Nah Wah senang banget kan adik-adik Nah dimana ya rumahnya Tuhan itu Dimana Nah adik-adik Adik-adik sudah yakin dan percaya sama Tuhan Yesus gak Kalau adik-adik mati hari ini Yakin gak adik-adik akan masuk surga Atau aku belum yakin sih Ayo ada di antara adik-adik yang sudah yakin Kalau sudah tidak hidup di dunia ini Artinya sudah meninggal Yakin gak akan masuk surga Surga itu adalah rumah Tuhan yang sejati Rumah bagi orang-orang yang percaya Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Senang banget gak sih adik-adik Kalau ada orang yang janji nih sama kita Nanti aku akan bawa kamu ke rumah aku Rumah aku tuh bagus banget Ya Kita aja yang di rumah kita sendiri pur Walaupun rumah kita gak terlalu bagus Rumah kita yang biasa aja Sederhana saja Tapi kalau sudah jadi rumah kita sendiri Rumah orang tua kita sendiri Itu senang banget kan Pasti nih ada di antara adik-adik yang seperti ini Kalau pergi ke rumah Tante Atau ke rumah siapapun Terus nginep sehari aja tuh Rasanya udah pengen pulau Ya kan Ada yang seperti itu Kamerlin seperti itu adik-adik Misalnya kalau Kamerlin sudah tinggal di rumah orang Satu atau dua hari bermalam disitu Rasanya udah pengen pulau Karena lebih nyaman rumah kita sendiri Ya kan Nah sama dengan janji Tuhan yang kita baca hari ini Bahwa Tuhan itu sudah menyediakan rumah yang sangat bagus Sangat indah bagi kita Dan Tuhan itu gak akan ninggalin kita Tuhan akan bersama-sama dengan kita di rumahnya tersebut Nah untuk itu adik-adik Percayalah kepada Tuhan Berimanlah kepada Tuhan Bahwa hidup yang kekal Rumah yang sejati Rumah yang ternyaman sangat Senyaman-nyamannya itu adalah Bersama dengan Tuhan Tinggal di rumahnya Tuhan Yaitu di surga Yuk adik-adik kita buka Di Filipi Pasal 3 Ayat 20 Kamerlin bacain ya Karena Kewargaan kita Adalah di dalam surga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru selamat Kita adalah Umat-umat penghuni surga Adik-adik Senang banget gak sih Ampun Kayaknya senang banget Kita akan bertemu Tuhan Yesus Karena kita tahu rumah kita itu sangat nyaman Yang ternyaman Melebihi rumah kita yang ada di dunia Yaitu di surga Bagaimana caranya kita bisa tinggal di surga Dengan cara Berjaya terus kepada Tuhan Beriman terus kepada Tuhan Dan Ya akui Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kita Satu-satunya Tidak ada Orang yang dapat menyelamatkan kita Dari dosa-dosa kita Selain Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan Juru selamat kita satu-satunya Yang akan menunjukkan kita Jalan kebenaran Jalan kehidupan Dan memberikan kita jaminan yang kekal Hidup yang kekal Hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga Nah adik-adik Udah tahu nih rumah kalian ada di mana Sesungguhnya Rumah yang ternyaman yang ada Rumah ternyaman sesungguhnya ada di mana Yes yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk firmanmu hari ini Yang mengingatkan kami Bahwa rumah kami yang kekal Rumah kami yang sesungguhnya adalah Ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kami hanya hidup sementara di dunia ini Tuhan Tapi kami yakin bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Ketika kami yakin dan bertiman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Yesus adalah satu-satunya juru selamat Jalan kehidupan kami Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami Selain Tuhan Yesus Yes kami percaya Akan janjimu Tuhan Bahwa suatu hari nanti ketika kami Sudah tidak ada di dunia ini Kami akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga Terima kasih Tuhan untuk janjimu Dalam nama Tuhan Yesus kami bergerak Amin Adik-adik sampai disini Bagis kita hari ini Sampai jumpa di pagi selanjutnya Dadah Sampai jumpa di pagi selanjutnya Sampai jumpa di pagi selanjutnya